Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Pak Yadno Anak-anak semuanya SMB ITA Salam Sandin Kelas 8 yang saya bahkan Kali ini kita menginjak pada bab 2 Yaitu kita akan bahas Mada hari bahas kali ini Yaitu tentang mobilitas sosial Mobilitas sosial Adakah yang sudah tahu Apa itu Mobilitas sosial Mobilitas sosial itu Dari bahasa latin Yang itu mobilis awalnya Berarti mudah dipindahkan Atau banyak bergerak Dari satu tempat ke tempat lain Sedangkan sosial Disini mengandung makna seorang Atau sekelompok warga Dalam kelompok sosial Jadi mobilitas sosial Dapat disimpulkan Yaitu mengandung Pengertian perpindahan posisi Seorang Atau sekelompok orang Atau perpindahan kedudukan Atau status sosial Juga berpindahan peran Tanpa mengalami perubahan kedudukan itu Mobilitas sosial Jadi seorang Yang berpindah Posisi Atau kedudukan Seorang yang berpindah Perannya Itu termasuk Dalam Pengertian mobilitas sosial Bentuk mobilitas sosial Yaitu Bentuk-bentuknya mobilitas sosial Ada Mobilitas sosial yang vertikal Mobilitas sosial yang horizontal Kemudian mobilitas sosial yang positif Atau naik Setelah mobilitas sosial yang negatif Atau turun Mobilitas vertikal ini Itu perubahan Kedudukan seorang yang menjadi lebih Tinggi Atau sebaliknya Perubahan sosial yang menjadi lebih Perendah dari posisi Atau ke status sebelumnya Kalau Mobilitas Sosial yang horizontal itu Hanya Perpindahan peran saja Misalnya Seorang guru yang dipindahkan ke tempat lain Hanya sebagai guru Yang vertikal itu Seorang guru dipindah ke tempat lain Menjadi kepala sekolah Atau sebaliknya Seorang kepala sekolah Yang vertikal ini Mobilitas vertikal Dipindah Tempat lain menjadi guru biasa Turun Horizontal itu tetap Kepala sekolah pindahkan ke tempat lain Hanya Pindah tempatnya Posisinya tetap Kemudian Mobilitas sosial yang positif Naik Itu Perpindahan status Atau kedudukan Yang mengakibatkan Dalam masalah itu Menjadi Lebih baik Berpengaruh lebih baik Kalau Perubahan mobilitas sosial yang negatif Itu Perubahan status Atau kedudukan Atau peran Itu menjadi Dalam masalah Menjadi turun Atau Kurang baik Contohnya Contohnya itu Kemampuannya berubah Menjadi seorang director Turun Seorang karyawan biasa Seorang karyawan biasa Ini mobilitas vertikal Sosial Keling Naik Kemudian Mobilitas vertikal yang Sosial sinking Ini mobilitas Yang vertikal Tapi ke bawah Yang dulunya Seorang pengusaha besar Jadi puas Kemudian Usahanya menangkan Usaha yang lain Kemudian Kebetulan Bangkrut Berawal dari laki Orang biasa Hanya Dakan kecil Nah ini Mobilitas vertikal Yang sinking Turun ke bawah Judulnya Jadi Seorang Kepala Sekolah Turun Pindah Jadi Hanya Guru biasa Atau bahkan Turun Jadi Karyawan biasa Sosial sinking Kemudian Mobilitas horizontal Itu perpindahan Pada lapisan Yang sama Tidak terjadi Secara Posisi kedudukannya Contohnya Itu tadi Guru dipindah Ketempatnya Jadi guru Kepala sekolah Pindah tempatnya Jadi kepala sekolah Karyawan Pindah ke Sebatas karyawan Itu horizontal Tanpa ada Perpindahan Lapisan Status Kedudukan Kedudukannya sama Hanya berpindah Kemudian faktor Faktor pendorong Dan pengambat Mobilitas Sosial Yaitu Yang pertama Faktor struktural Contohnya Di Bali ada Kasta Itu berpengaruh Kemudian faktor Individu Kemahuan Kemampuan Individu Faktor Sosial Dari Lingkungan Sosialnya Faktor Ekonomi Dari Kemampuan Ekonominya Ini bisa Mempengaruhi Faktor Jadi Faktor Penderung Bahkan Bisa Jatuh Pengambat Mobilitas Kalau Mampu Ekonominya Mungkin Bisa Mobilitas Meninaikan Ke Mobilitas Yang Vertikal Yang Baik Yang Lebih Meningkat Menurut faktor Politik Dan yang terakhir Faktor Kemudahan Dalam Akses Pendidikan Ini Dalam Kemudahan Akses Pendidikan Dipengaruhi Dua Faktor Faktor Kemiskinan Dan Diskriminasi Itu Pembahasan kita Kali ini Tentang Mobilitas Sosial Ada Mobilitas Vertikal Horizontal Positif Dan Negatif Contoh Contoh Contohnya Silahkan Cermati Ya Maaf Anak Anak Semuanya Pembelajaran Kali Ini Saya Juga Meskian Silahkan Nanti Kerjakan Tugas Yang Pak Yang Diberikan Yaitu Silahkan Beri Contoh Perubahan Vertikal Perubahan Horizontal Kemudian Juga Perubahan Yang Positif Maupun Negatif Contoh Contohnya Silahkan Dengan Baik Mari Kita Akhiri Dengan Baca Alhamdulillah Rabbil Alamin Demikian Dari Pak Yana Dari Terima kasih Semangat Selalu Sehat Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tari Tari Sikolo Tari Sikolo 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 Tari Sikolo Terima kasih.